Pemirsa, kami baru saja kembali mendapatkan gambar terbaru dari suasana kebakaran yang ada di Gedung Sekretariat Negara. Ini adalah gambar terkini. Menurut kabar, api memang sudah padam, tapi kita akan kembali tanyakan kepada reporter TV One, Olen Esther, yang ada di sana. Olen? Ya, ya. Di lokasi kebakaran di Kompleks Istana Kepresidenan sudah padam, artinya sudah kondusif, berbeda dengan beberapa menit yang lalu. Di mana seperti yang Anda lihat, gambar ini merupakan gambar langsung di mana tempat saya berdiri, tepat di samping Gedung Sekretariat Negara. Jika tadi di tempat ini banyak berkumpul para karyawan, baik dari Kompleks Istana Kepresidenan maupun dari Setnex, yang melantau langsung kejadian kebakaran, saat ini sudah mulai berangsur sedih. Namun seperti yang Anda lihat, di depan saya ini terdapat Pak Kolda, bahkan tadi ada Pak Kepala Bin, Pak Marjana Norman, namun, dan juga bahkan Pak Presiden SBI ya, tadi sempat memantau langsung di lokasi tempat ini, untuk melihat secara langsung kebakaran api yang terjadi di lantai 3 dan lantai 2 Sekretariat Negara Kompleks Istana Kepresidenan. Jika Anda lihat, di depan saya masih banyak mobil pemadam kebakaran yang masih berusaha untuk benar-benar memadamkan api, yang terjadi di lokasi ini. Dan sampai saat ini memang dari Istana Kepresiden belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab dan adakah korban diwa maupun berapa korban material. Namun tadi kami sempat berbincang ataupun mewancarai Pak Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang tadi sempat memantau di lokasi ini, di mana Pak Hatta memang sebelum menjabat sebagai Menko Perekonomian, berupakan Menteri Sekretariat Negara di Kabinet Indonesia bersatu, jilis satu. Dan Pak Hatta memastikan bahwa ruangan bekas kantornya di lantai 3 tidak ada ruangan kerja dan tidak ada berkas-berkas yang penting. Artinya kan di lokasi ini tentunya ada kerugian data-data yang berada di kantor Sekretariat Negara, di mana kita ketahui banyak sekali tentunya berkas-berkas surat yang ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara yang harus ditujukan ke gedung ini. Namun Pak Hatta, Hatta Rajasa memastikan bahwa di lantai 3 kosong tidak ada berkas-berkas yang penting. Dan di lantai 2 kami memang beliau belum memastikan. Ya, Anda mengandalkan bahwa di lantai 3 tadi menurut keterangan dari Hatta Rajasa tidak ada berkas-berkas. Lalu bagaimana di lantai 2? Karena tadi Anda kalau tidak salah sempat mengatakan ada suara ledakan dan itu kemungkinan dari komputer yang ada di sana. Betul begitu, Olen? Ya, benar sekali, Andi. Ini memang tadi ketika Pak Presiden SBY dan kami kalangan wartawan berdiri di tempat di lokasi ini, di depan ruang tersebut di sana dan di samping istana negara. Memang tadi ada bunyi ledakan di persirasan, memang itu merupakan barang-barang elektronik yang tentu terkena ke barang api yang meledak. Namun kami belum bisa memastikan, karena tentunya sampai saat ini masih upaya penanggulangan pertama untuk pemadaman api. Belum ada evakuasi ataupun evakuasi barang-barang berharga yang terlihat dari lantai 2. Namun dapat dipastikan memang aliran listrik di gedung Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Baris Negara telah dipadamkan. Seperti yang terlihat, gedung ini sudah gelap, sangat gelap, dan hanya ada beberapa lampu dari kawasan istana negara yang disorot ke bagian gedung set. Yang ini? Olen, kami saat ini sedang melihat gambar di awal-awal tadi kebakaran ini terjadi. Apakah Anda yang betul-betul yakin bahwa di setiap lantai ini api sudah betul-betul padam, Olen? Sejauh yang kami dapatlah mati dari luar gedung Sekretaris, api sudah jauh berbeda. Kondisi api sudah jauh berbeda dengan yang terjadi pada sore tadi. Cuman api sudah benar-benar padam dari luar. Namun sekarang tidak bisa memasihkan kondisi di dalam ruangan, apakah memang masyarakat disesapi atau seperti apa, karena memang yang hanya diperbolehkan masuk tentunya hanya petugas pemadam kebakaran. Olen, saya ingin mengetahui bagaimana peristiwa awal terjadinya kebakaran itu. Apakah saat ini kan yang terbakar adalah di lantai tiga? Tadi berdasarkan keterangan Pak Daniel Sparinga adalah itu biasa digunakan untuk rapat kabinet diperluas. Seperti tak. Kemudian saat terjadi kebakaran, apakah Anda memperoleh informasi saat itu apa yang tengah terjadi atau aktivitas apa yang terjadi di gedung lantai tiga itu? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa ketika kebakaran terjadi pada pukul 17 lewat 10 menit, sekitar pukul 17 lewat 10 menit, kami sedang berada di Presiden SBE bersama-sama dengan seluruh jajaran Kementerian Ekonomi, Koordinator Ekonomi, sedang melaksanakan rapat kerja di kantor Presiden, di mana lokasi tersebut cukup jauh daripada titik lokasi kebakaran, gedung set next. Dan memang ketika terjadi, sekitar hampir 2 menit atau 5 menit terjadinya kebakaran, kami kalangan warnawan langsung keluar dan melihat rumpalan asap keluar dari gedung lantai tiga yang sangat terlihat jelas dari kantor istana negara. Dan saat itu juga kami melihat memang baru dari, artinya dari karyawan atau petugas istana yang memulai untuk melakukan upaya evakuasi atau upaya pemadam kebakaran. Sekundar selang 15 menit kemudian, ada satu pemadam kebakaran yang langsung datang dan memang sampai saat ini kami memantau sudah sangat banyak petugas pemadam pengakaran dari mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi untuk benar-benar memulihkan kondisi di tempat ini. Dan memang pagi kami memantau Presiden SPY, sekitar 15 menit, mungkin sekitar 15 menit setelah kejadian langsung turun dari ruangan rapat, bersama-sama dengan Menpo Perekonomian Katarajasa, Menpo Polsukam, Joko Srianto, Mendagri, Jomong Pauci, dan juga ada Menteri Juangan, Agus Marto Wardoyo, dan juga tadi ada Kepala Bapak Penas, yang memang tadi sempat memantau lokasi, tempat di mana Anda lihat gambar saya saat ini, di mana Presiden berdiri. Jadi tempat para petugas RNI yang saat ini memantau untuk mengamankan kondisi di tempat ini. Ya, Olen, saat ini siapa saja yang masih nampak di lokasi kebakaran, Olen? Ya, kalau kita lihat gambar tadi memang Pak Polda bersama-sama dengan Kepala BIN dan juga ada Kepala Rumah Sanggah, Istana Kepresidenan, yang masih berdiri. Namun kami ingin memantau, baru saja memasuki ke dalam kompleks Istana Negara Jadarta. Sudah tidak berada di depan gedung kompleks Istana Kepresidenan. Ya, Andi? Apakah masih ada para menteri yang nampak di lokasi kebakaran? Mungkin ada Pak Dipo Alam ataupun Pak Sudi Silalahi yang nampak di situ untuk memantau langsung kantor mereka? Ya, tepat pada saat peristiwa kebakaran, memang Pak Dipo Alam selangkau dan memberikan laporan kepada Pak Presiden SD, Bersama Pemadaan Ibu Ani. Namun saat ini kami tidak melihat adakah, tidak melihat keberadaan Pak Dipo, kemungkinan besar memang berada bersama-sama di dalam Istana Negara. Dan sedikit kalian dapat informasikan jika Anda bisa melihat gambar saya ini. Saya cukup dekat, berada di gerbang. Samping mobil penghadang kebakaran, di atas memang kebakaran yang terjadi, memang ada kerusakan yang terjadi cukup hebat. Di lantai tiga sudah terlihat sangat rapuh akibat kebakaran. Tapi untuk kami memantau masih ada cukup banyak petugas yang berada di atas untuk benar-benar memastikan kondisi api sudah benar-benar padam. Jika Anda lihat, memang gambar di sini agak gelap karena memang aktif sudah dipadamkan. Namun masih ada upaya untuk melakukan pemadam kebakaran. Dan seperti yang terlihat, di depan saya banyak petugas kepolisian, maupun petugas TNI, dan juga petugas pengamanan presiden yang berjaga untuk memastikan kondisi benar-benar serial dari publik.